Intro Salam jumpa dan salam entrepreneur rekan-rekan sekalian. Sekitar 12 tahun yang lalu, saya mengundang Pak Ciputra untuk menjadi pembicara dalam sebuah acara pelatihan entrepreneurship untuk memberikan motivasi dan inspirasi. Di acara tersebut, Pak Ciputra menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Beliau mengatakan seperti ini, Kalau ingin jadi entrepreneur, inginnya tidak cukup hanya satu kali, tapi harus tiga kali. Saya ulangi ya rekan-rekan, tidak cukup satu kali, harus tiga kali. Apa hatinya? Rekan-rekan, saya akan coba jelaskan. Bayangkan ada seseorang yang sudah berencana untuk nonton film. Filmnya sudah ditunggu, keinginannya satu kali. Hari itu, filmnya tayang, dia hendak berangkat keluar rumah. Namun pada saat hendak dia keluar rumah, hujan deras. Rekan-rekan, kalau inginnya satu kali, dia tidak jadi berangkat. Namun, kalau inginnya dua kali, maka dia akan berusaha. Dia cari payung, jas hujan, dia berangkat ke sana. Sekarang, dengan keinginan dua kali, dia tiba di gedung bioskop. Ketika dia tiba, ternyata begitu banyak yang nonton, dia kehabisan tiket. Kalau inginnya dua kali, dia akan mengatakan, besok masih bisa, masih ada kesempatan, pulang saja sekarang. Namun, kalau keinginnya tiga kali, maka dia akan cari jalan. Dia mungkin akan cari anak muda yang sudah dapat tiket dan mengatakan, Dek, adek lebih muda, bisa nonton yang nanti yang malam atau yang besok siang bisa nonton. Bagaimana kalau tiket yang saya beli. Rekan-rekan, dia akan berusaha. Ingin tiga kali, selalu berusaha untuk bisa menembus kesulitan dan halangan. Rekan-rekan sekalian, ingin jadi entrepreneur, perlu ingin tiga kali. Bukan sekedar iseng-iseng. Iseng-iseng hanya akan dapat pengalamannya. Tapi kalau teman-teman ingin mencapai sesuatu yang didambahkan, siapkan ingin tiga kali. Ini adalah pilihan. Yuk rekan-rekan, semangat, bangun, latih diri. Selalu memiliki ingin tiga kali. Terima kasih telah menonton!